Pansori Dia cuma bener-bener pengen tolong katanya Cuma pengen tolong dan harus ditolong Jadi dia gak peduli yang sekitar Jadi dia cuma peduli yang matu Anak maksudnya peduli yang magala Gimana sih pertemuannya bisa terjadi? Apakah karena desa kan netizen juga Sempat yang video viral kan kalian pertemukan Enggak kita emang dari dulu emang mau bertemu Cuma waktunya ya Sebetulnya gini loh kalau kita Ya kita waktu kemarin-marin itu masih belum siap Kenapa belum siap Karena kan ya kita mengingat lagi gitu loh Mengingat yang lama Tapi emang Pansori itu orang yang baik banget Jadi pas lagi tadi ngomongin ini, ini gitu Pas lagi pak kesini Terus pas lagi dia kesini pun dia naik mobil Aku juga pasti, padahal kita udah mau Nyiapin tiket pesawat gitu Dan dia bilang, gak deh jangan kita Kita naik mobil aja kesini Segitunya aku juga kayak Pak beneran kita mau bayarin tiket pak Terus dia bilang naik mobil aja gak apa-apa Dia sendiri gitu Dan dia juga katanya gak mau repot-repotin Orang sini segala macem gitu Dia cuma mau pengen Kayak mau dateng aja Silatrami si Pak Hansori gitu Kita ngechat, kita undang, dia dateng Baik aja gitu Itu gimana sih bang? Maksudnya reaksi Galak kan Galak sendiri kan baru-baru ini sendiri Dia kayak agak takut gitu ketemu orang Tapi kalau ketemu Pak Hansori sendiri Dia gimana tuh? Ya ini juga aneh Pas lagi, itu pas lagi reaksi Galak Ya Reaksi Galak tuh ketemu pas lagi ketemu si Yang lain kan biasanya kan Tapi kalau pas lagi ketemu Pak Hansori emang beda sih Emang pas lagi Pak Hansori juga dia Langsung up kayak gitu Kayak emosi Biasanya kan anak kecil yang udah hampir 5 tahun kan Biasanya kan Ya kita tau lah kayak gimana Kalau ketemu orang baru Tapi alhamdulillah pas lagi ketemu Pak Hansori Baik-baik aja Dipeluk pun no, digendong pun no Padahal tuh ketemu pertama kali Biasanya Galak harus ketemu dua kali atau tiga kali Gitu Berarti Galak juga Kehasilan itu masih kenal ya dengan Pak Hansori sendiri ya Maksudnya yang Galak emang biasanya ya Galak tuh memorinya Memorinya emang kuat menurutku ya Galak tuh memorinya kuat Jadi kalau dia pernah ketemu seseorang Dia kayaknya inget gitu Jadi bang gimana sih dalam rumahnya Pak Hansori sendiri Wah Nanti tanya Si Hai Mau tanya Aya tau menanya aku Kalau aku sih alhamdulillah Ini kan ala-ala Bisa kalian lihat ala-ala Ya ala-ala Eropa modern kan Jadi bisa kelihatan lah Dan sekarang tuh Aya tuh Bisa kalian lihat tuh Dia lagi ngasih-ngasih makanan Ke tetangganya Jadi Sekarang sekalian Bersetulangnya disini Keperan sendiri ada target ga sih Kalau nanya akan dari Uti udah beli rumah Ya kan Beli-beli rumah sendiri Aku sama Aya Uti Tujuannya beda Soal kenapa Karena Aya Uti kan influencer Jadi Uangnya tuh Karena aku bilang Jangan ada beli-beli aneh-aneh Dia mendingan lebih baik di rumah Kalau aku Uangku Aku gak perlu di rumah Kenapa aku harus di rumah Karena aku puterin di bisnis Kalau aku uangku Gitu Jadi aku beda sama adikku Seperti itu Tapi ada rencana juga ga? Ya pasti pengen banget Cuman gimana Kalau misalnya uangku aku pake Ntar Hewanku gajinya gimana? Ngap-ngap anakunya Gitu Ada lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih